bismillahirrahmanirrahim ada yang berharga silahaku far'in biasa lelvi hukmin la ilatin jamiatin baynahuma baik hukum yang dimasur disini hukum apa ? hukum syari'i apa tadi disyari'atkan ya Kiyas Indah kiyatol ha Menunjukkan bahwasannya kiyas Itu sesuatu yang masyarakat Bukan sesuatu yang telah Sisi pendalilannya mana? Mizan maksudnya? Al-Adil dan? Kalau sekedar adil saja Tidak bisa Nah, yaitu Adil dan hal-hal yang dengannya Diketahui suatu keadilan Yang berupa apa? Mukoyasa dilumur Menimbang-nimbang perkara Nah, memperbandingkan Sehingga tersampai keadilan Nah, yang lain Apa-apa? Nah, dalam kisah seorang Arafi yang menolak Naam anaknya yang berkulit hitam Karena tidak ada diantara keluarganya Berkulit hitam Kemudian Nabi SAW Mengkihaskan dengan Naam munculnya warna yang lain pada Naam suatu Kumpulan unta Tayyip Dan beberapa contoh yang lain Juga adanya Permisalan-permisalan di dalam Al-Quran Cuma Al-Quran Nah, kias yang dimaksud itu Kias yang bagaimana Indagya Muhammad Kias yang sahih Nah, karena tidak semua kias Dikatakan sahih Tapi kalau kiasnya benar Dimana Farah Dan asal itu memang memiliki apa? Memiliki Ilah jamiah Memiliki Suatu ilah yang Bisa mengumpulkan keduanya Maka Kias yang seperti ini Diterima Tapi kalau ternyata ada perbedaan Nah, bagaimana yang dikatakan oleh Farah ulama Kias ma'al fara Ya, kias ma'al fara Nam kias Tapi masih ada perbedaan Maka Yang demikian tidak bisa diterima Tayyip Juga berapa asar Di antaranya Asar Ammar Radhiallahu Anhu Ketika mengirim Surat kepada Abu Musa Asyari Radhiallahu Anhu Thummal faham Thummal faham Al-faham Baik Kita masuk pada Pembahasan berikutnya Setelah kita ketahui Pembahasannya pada Iya Salus ada Illa Jamiah Sehingga bisa dikatakan Tenang Tayyip Le'illatin Adhifu au dalala Aushabahin Thumma Tabir Ahwala Tayyip Beliau mengatakan Setelah sebelumnya Al-Faham Mengatakan Walyuk Tambah Salah Satur Fir Rasmi Isyarat Tentang Adanya Tiga jenis Kias Tentang 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 Baru di Bayt yang 158 Beliau Sebutkan Ketiga jenis tersebut Beliau katakan Li'illatin Adhifu au dalala Aushabahin Aushabahin Thumma Tabir Ahwala Fa'ulhu li'illatin Adhifu au dalala Aih Kiasul illa Wa kiasul dalala Berarti dua jenis Li'illatin Adhifu au dalala Yang kedua Kias dalala Aushibihin Aushabahin Thumma Tabir Ahwala Disini Nama Hadhal Qismu Thalith Min Aksam Al-Qiyas Wahua Qiyas Shabah Hadhi Thalatu Aksam Dhaqarah Al-Mu'allif Thumma Bada Bita'arifi Kulli Kismin Fa'ala Awaluh Ma Kana Fihil Illah Ini apa Beliau Terangkan Jenis Yang pertama Yaitu Qiyasul Illah Yaitu Qiyas Yang Ada Badanya Illah Mujibatan Lil Hukmi Mustaqillah Mengharuskan Adanya Hukum Tersendiri Kemudian Dicontohkan Yaitu Apa Memukul Kedua Orang Tua Memukul Kedua Orang Tua Terlarang Seperti Apa Seperti Dilarangnya Apa Uf Dalam Ayat Apa Indah Kauzan Yang Dilarang Adalah Mengucapkan Uf Cuman Bukan Berarti Kemudian Oh Yang Dilarang Uf Saja Berarti Kalau Nam Memukul Menghardi Yang Selain Uf Ini Boleh Kenapa Karena Nam Diketahui Illah Yaitu Apa Lel Iza Murnia Menyakiti Orang Tua Maka Dilarang Hal-hal Yang Seperti Itu Atau Bahkan Lebih Dari Itu Ini Maksud Contoh Dengan Kiyas Illah Kiyas Illah Mujibat Lil Hukmi Kiyas Illah Yaitu Kiyas Yang Illah Badanya Mengharuskan Adanya Hukum Qawluhu Fadurbuhu Lilwalidain Muntani Hada Mithal Kiyas Illah Qiyas Elima mawujudun aindan bin dorbi mimbabi awla hal huwa asyaddu idha'an hal huwa asyaddu idha'an falidhanika yakun dorbu kadhanika muharraman nah ini jelas bahwasannya ini contoh untuk apa kiyas illah Allah Allah disini jangan kalian berdubkan, jangan kalian katakan kepada keduanya dan jangan kalian hati keduanya nah barulah mengatakan illah pada larangan tersebut nah yaitu apa adanya idha pada kalimat uf atau hardikan itu adanya idha, ada gangguan adanya naam menyakiti orang tua nah maka tatkala illah itu idha maka idha ada juga pada pemumpulan dan itu lebih parah lagi makanya darab haram wahada kiyas illah wahada kiyas illah wahuwa makana til illah fihi mucibatan lil hukmi yang kasimu ila kismai nam kiyas illah ini terbagi menjadi dua kiyasun jali wa kiyasun khafi al-kismul awal yaitu apa betul-betul disebutkan dalam naam syariat dalil al-quran maupun as-sulah atau terjadi ijma atasnya atau naam dipastikan tidak adanya perbedaan antara asal dan fara ini namanya kiyas jali nanti adalah satu dari tiga kondisi ini naam ada maka itu masuk kiyas jali masalah contohnya berhubungan dengan harta anak-anak yatim sejujurnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim hanyalah mereka itu memakan memakan atau memasukkan ke dalam perut-perut mereka itu api neraka dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam fa haramallahu azzawajalla akla maal al-yatimi na akla maalil yatimi fa idha akhada insanun maal al-yatimi fa ahrakahu fa qala innama haramallahu al-akl fa hadha la shaka annahu muhammad maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dalam ayat ini memakan harta anak yatim ini jelas sehingga seandainya kemudian ada seseorang datang kemudian membakar harta anak yatim mengatakan yang diharamkan itu hanya apa? memakannya kalau dibakar tidak karena jengkel mungkin tidak syak yang seperti ini muhammad 6 tidak ada perbedaan antara memakan harta anak yatim dan menghanguskannya atau membakarinya maka dipastikan dengan tidak adanya perbedaan maka tidak syak bahwasannya perbuatan tersebut tercakup dalam ancaman yang disebutkan di dalam ayat nah bukan karena sama-sama menggunakan atau menghilangkan harta anak yatim tersebut tanpa hak demikian pula larangan dari kencing di ayat yang diam apa tadilnya larangan dari kencing di air yang diam nah melayang bulan nah dukong firma iddaimi alladhi la yajri summa yang tersilumin larangan untuk apa jangan sekali gari kencing di air yang daim yaitu aladhi la yajri yang tidak mengalir kemudian dia mandi darinya atau unduh darinya nah apakah apakah ada perbedaan antara kedua perbuatan itu yang satunya mancur langsung nah yang satunya di tampung dulu dengan enam botol kemudian baru dituang maka maka jantufar tidak ada perbedaan antara keduanya dan fal bawlu filma irrakid muharram nah nabi sallallahu sallam an yubala filma irrakid sebab nah kencing di air yang dia terkenal itu hukumnya haram nabi sallallahu sallam melarang dari kencing di air yang diam terkenal tidak mengalir ini maksud alma'ur rakid atau alma'ur da'im sama demikian pula kencing dalam suatu becana kemudian dia tuang ke air yang diam tersebut ini juga tidak boleh namun khilafan ibn hazmin fa'innahu ajazzahu bihujjatin annan nahya anil bawri filma irrakid mubasyaratan wahada min jumud ih ladhi aiba ilay nah berbeda dengan ibn hazm karena sungguhnya dia membolehkan dengan alasan larangan nah untuk kencing di air yang diam itu ketika langsung tapi ketika tidak langsung nah di wadai fotol kemudian disenamkan ini boleh menut dan ini termasuk jumud nah termasuk jumud yaitu wabah nah pemahaman yang terlalu wabah terlalu pendek nah tidak memaham tidak memikirkan ilah kenapa dilarang tapi berbatokan hanya dhuhr hadis saja yang dicelah atas beliau nah melihat nah ulay sahuna kafad konbain surat ini fanaf yulf aliki maktum albi nah dikarenakan tidak ada perbedaan antara kedua bentuk tersebut nah maka nam ditiadakan perbedaan antara keduanya dengan pasti ini contoh untuk abah dengan abah yulfariq bain al asli wal far'i wal'illatul mansus su'alayha ka'illatil iskar fil khamri dan contoh illah yang mansus alaiha yang datang nas seperti apa illah iskar pada khamar nah nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul lumus kirin khamrun wa kul lumus kirin haram nah fal khamru hurrima bi'illatil iskar maka khamar disini diharamkan dengan apa dengan illah adanya iskar yaitu nah memabungkan fa'il haqubihi ala hashishu wal mukhantirat bijami'in iskar maka diikutkan dengannya hashish dan mukhantirat na'am da'im ganja maupun nar'omba dengan jami'ah yang menggabungkan antara asal dan far' yaitu sama-sama iskar nah bersamaan nah bisa saja seorang mengatakan atau dikatakan pada masalah ini bahwasannya nah hashish dan mukhantirat itu sudah tercakup dalam nas itu sendiri kenapa karena masuk dalam kategori apa khamar kategori muskir walaupun namanya tidak khamar tapi apa tidak masalah tapi hukumnya hukum khamar berdasarkan nas karena khamar dan hashish muskir berarti hashish masuk kategori khamar paham nah dan ini penting karena sebagian memahami nah alkohol itulah yang khamar bukan nabi tidak mengatakan semua alkohol khamar tapi apa yang menjadi ilah adalah iskar sehingga kalau alkohol tidak memiliki nah ilah iskar badannya bahkan na'am na'am ilah yang katel yaitu membunuh na'am maka tidak masuk dalam kategori khamar seperti misalnya alkohol untuk desinfektan yang jelas-jelas na'am kalau diminum tidak lagi na'am muskir tapi apa katil na'am katil menjadikan orang mati na'am ini tidak masuk kalau untuk kemudian kegunaan sebagaimana asal digunakan untuk pembersih misalnya untuk desinfektan untuk na'am antibakteri pada alat-alat kesehatan dan seterusnya kalau kemudian ada penyalah gunaan nah bagi orang yang penyalah gunakan itu haram ketika misalnya diminum sebagaimana orang minum bacon ya tetap oh ini bukan khomer tapi kan na'am haram dengan dalil yang lain apa dalilnya dengan dia nah dalil-dalil umum dan seterusnya dan seterusnya ta'ib ini contoh dengan ilah yang mensus kemudian misal misalun di kiyas sahih wa'ilatin sariha contoh untuk kiyas yang sahih dan ilahnya sariha hadith sehingga sehingga jumlahnya tidak hanya sekedar tiga paham sehingga lebih banyak yang satu ini pun bisa ngomong dengan yang lain ketika dua orang mau berbisik bisik dilarang yang demikian itu dikarenakan hal tersebut menjadikan diyamah sedih fathabat til'illatu fil hadith nafsihi min ajri anna dharika yuhzinuh ilahnya sabit dalam hadith itu sendiri wa'ala dharika falaw wujida ashratun fatanajan fatanaja samani atundu natnan halia juzudanik halia juzudanik maka berdasarkan hal ini seandainya jumlahnya sepuluh didapati sepuluh orang kemudian dapet orang bisik-bisik ditinggalkan dua orang saja kayaknya dua orang ini gimana tentunya enam masuk dalam dalam ilah hadith ini maka dikatakan halia juzudanik apakah yang seperti itu tidak boleh kenapa li'anna dharika yuhzinuhum dikarenakan demikian itu menjadikan mereka berdua sedih kenapa kami berdua di di kesampingkan dan diikutkan baik dan ilahnya sama ilahnya sama yaitu adanya tahzin yaitu menjadikan orang sedih maka diikutkan dengan bentuk tersebut dan jatuh yang demikian itu banyak ini kias yang jali kemudian yang kedua wal-kiasu atasnya yang banyak terjadi ilah nah ilah yang ditetapkan hasil pemahaman masing-masing nah contoh misal dari ikhtilaf ulama fil ribawiyyad perbedaan para ulama tentang barang-barang ribawi jatuh naso bisit tati asya nas datang bahwasannya barang-barang ribawi pada enam perkara kaya al-zahab bil-zahab wal-fidzah bil-fidzah wal-bur bil-bur wal-shair bil-shair wal-tamer bil-tamer wal-milch bil-mih مثlan bibithlin bisawain yadan bi-yadin ثuma khalaf al-ulama fi tahdiyid al-illah wa-il-haq gairiha biha yang datang dalam nas adalah enam ini kemudian para ulama berselisih pendapat tentang batasan ilahnya menentukan ilahnya itu apa kenapa kok barang-barang itu ditetapkan sebagai barang ribawi kemudian juga terjadi khilaf untuk mengikutkan salain ke enam ini dengan enam perkara tersebut wa-kullun yadpuru illatan masing-masing menyebutkan illah fa-ahdu wa-ahdu fa-ahaduhum yastambitul illata fa-yakul al-illatu fi hadihi al-asy'a al-lati dukirat an-naha mag'umah sebagian mereka menyebutkan ilahnya adalah na'am karena barang-barang itu mag'umah dimakan maka berarti kesimpulannya kalau illahnya mad'um karena itu dimakan berarti apa kesimpulannya jadinya apa fa-kullu mad'umin yajri fihir riba semua barang yang dimakan maka berlaku padanya riba ini yang lainnya mengatakan ilahnya adalah tuqtad yaitu sebagai bahan pokok bahan makanan pokok dan bisa disimpan lama contohnya tamar bahan makanan pokok disimpan lama bisa demikian pula disini syair kemudian apa milah menurut mereka pokok nah maka semua barang yang merupakan bahan makanan pokok dan bisa disimpan lama maka padanya riba contohnya apa kalau di negeri kita berarti beras pendapat ini berarti beras masuk dalam barang ribawi yang lainnya mengatakan ilahnya adalah karena ditakar maka semua barang yang jual belinya dengan ditakar berlaku padanya riba dan seterusnya cuma dari sekian itu dikatakan oleh syekh tidak datang nas tentang ilah tentang berhubungan dengan barang ribawi ini karena itulah sebagian ahli ilmi berpandangan untuk mencukupkan diri dengan enam yang disebutkan yaktabaru naam aksaru ahwaliha syubhatan naam taib yaktabir naam dan selain dari barang-barang yang disebutkan tadi yang ditakar maka dia memperhatikan mana yang paling banyak kesamaannya kalau memang banyak kesamaannya misalnya dengan bur dengan syair kita tidak mampu untuk menegaskan tentang keharumannya misalnya antara syair dan naam bur kemudian dengan beras ini ada kesamaan yang lumayan banyak ya tidak kesamaan yang banyak dari si biji-bijian juga ditakar juga barang pokok naam juga bisa disimpan lama maka hati-hati untuk menukar beras dengan beras baik maka di jauh cuman kita tidak bisa memastikan tentang keharumannya baik kalau seorang berhati-hati misalnya tukar menukar beras dengan beras beras yang naam bulok misalnya dia tidak suka ingin beli beras baru nah maka bagusnya dijual dulu dia jual dulu dapat uang baru diberikan beras yang baru jangan langsung ditukar ini kalau seorang berhati-hati kenapa karena memang ada kesamaan yang banyak walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa itu hal yang haram cuman sebagai bentuk kehati-hatian makanya disini Syekh menyarankan untuk apa itu jauh dan permasalahan ini panjang khilafnya yang menjadi inti bahwasannya kias khafi bukan nah hujah dan seandainya seorang yang mengkias diberi taufik untuk bisa mengkias dengan sahih maka hujah nah maka menjadi apa hujah dengan sebab dia mencocok al-haq paham jadi kias yang sahih hujah nah karena mencocok al-haq karena kias tidak akan mungkin sahih kecuali kalau dibangun diatas asal yang sahih dan apa ilah yang jamiah antara asal dan fara ada ada dengan keberadaan yang bisa seorang yakin tentangnya baik dengan nas atau dengan ijma atau dengan yakinnya tentang tidak ada perbedaan antara keduanya ini yang terbagi jadi dua jali dan khafi tayyat barakat khafi khum lantai bihada walah yang itu yang bihada itu Terima kasih.